Hai berikut adalah packingan dari seller seperti ini karena kebetulan saya satu kota dengan seller di kota Makassar jadi saya menggunakan kurir gosen kita buka paketnya kalau dari sisi packingan dari seller itu sangat baik namun yang saya komplain adalah unit dari device yang saya beli seperti ini persis seperti ini packingan dari seller sangat baik sekali kalau dari sisi aksesoris saya tidak permasalahkan tapi dari sisi unitnya terlampir beberapa chat sebelumnya sebelum saya dilakukan transaksi di seller ini saya tampilkan di video ini juga ya selamat menikmati selamat menikmati oke ini adalah tes dari saya untuk melihat apakah LCD ini atau unit ini kembung LCD-nya atau tidak nah ini ada penggaris penggaris itu di media datar saya saya sampaikan secara terperinci agar supaya mediator Tokopedia bisa melihat secara detail akan permasalahan komplain yang saya lakukan kita lihat kita lihat kita lihat terlihat yang di tengah yang di tengah yang di tengah rata namun yang di pinggir tidak rata kita lihat oke saya testing lagi kembali untuk lebih meyakinkan apakah memang benar LCD ini kembung atau tidak saya gunakan saya gunakan background warna putih agar supaya bisa terlihat jelas bahwa LCD ini kembung atau tidak nah nah ini bisa dilihat terlihat jelas bahwa dia kembung posisinya terangkat penggaris itu terangkat tengah itu rapat kemudian yang di pinggir bawah itu terangkat lihat ini posisi kamera lurus ya datar saya tidak mengandang-andang akan komplain yang saya lakukan ini oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya sempat install aplikasi battery ternyata batterynya itu kesehatannya memang dibawa dari 80% sebenarnya saya tidak permasalahkan akan hal ini cuma penjual tidak menerangkan secara detail akan hal ini baterainya itu kesehatannya 72% dan saya pas pada saat testing untuk chargernya itu tidak bisa sampai 100% hanya mentok disini semoga Tokopedia bisa melihat secara spesifik keluhan yang saya lakukan ke seller tentang masalah produk sekali lagi saya tidak permasalahkan tentang packingannya yang saya permasalahkan hanya pertama adalah LCD-nya yang kembung entah diakibatkan oleh baterainya yang sudah bengkak ataupun lainnya intinya permasalahan unitnya itu kembung yang kedua adalah tombol power tombol power itu mendem atau tenggelam sehingga butuh effort tinggi untuk melakukan turn off dan lain sebagainya bisa dibandingkan kan lebih jelasnya antara tombol volume dan tombol power kalau masalah besar saya tidak permasalahkan oke demikianlah video komplain yang saya lakukan semoga Tokopedia bisa lebih spesifik melihat keluhan saya tidak serta-merta ketika seller menolak keluhan saya dan Tokopedia pun langsung menyetujui dan mengalihkan saldonya ke penjual tanpa melihat lebih detail video yang saya jelaskan lebih rinci selamat menikmati selamat menikmati